Ibu-ibu majelis langgar Al-Ifdal Mandarahan, Kecamatan Tapin Utara, Kamis pagi menggelar acara Khataman Al-Quran yang berlangsung dilanggar setempat. Digelarnya khataman ini bertujuan untuk menindaklanjuti adanya kegiatan Tadarus Al-Quran yang rutin dilaksanakan ibu-ibu majelis langgar Al-Ifdal setiap subuh selama bulan suci Ramadan. Kegiatan positif yang dilaksanakan para ibu ini ke depannya bisa terus digelar setiap tahun. Bahkan diharapkan para peserta Tadarus nantinya bisa terus bertambah, terutama peserta dari kalangan remaja begitu diharapkan. Kegiatan hari ini adalah Khataman Al-Quran yang dilaksanakan oleh anggota Masjid Al-Quran Al-Ifdal dan Al-Quran dan teman-teman atau saudara-saudara kami yang di samping langgar kami ini yang mana setiap hari di bulan ramadhan itu setelah selesai sholat subuh kami langsung mengadakan Tadarus Al-Quran yang diikuti lebih kurang 20 orang setiap harinya. Mungkin anak-anak remaja lebih banyak lagi karena seperti yang ketahikan pesertanya itu kebanyakan mereka yang sudah berburu. Jadi kami mengharapkan dari kanditia Khataman Al-Quran yang dilaksanakan oleh anggota Masjid Al-Quran dan penyakitnya adalah anak-anak muda yang lebih mencintai kalangan dan memiliki kandungan yang disucikan juga. Selain mengadakan khataman masal, kegiatan yang dikemas secara sederhana ini juga dirangkai dengan pembagian sembako kepada seluruh anggota. Kami warga mendatang, mengucapkan selamat hari raya Ibu Fitri, 1438 minggu. Mohon maaf, berakhir dan berakhir. Chandra Tapin TV melaporkan